selamat menikmati ini helmnya sangat ganteng sepertinya bareng-bareng saya kelihatan ini bagus ini terlalu terlalu ultra-wide nah ini kacanya itu dia ada dua ini bagus dipakai turing apa namanya para peturing peturing ini paling suka pakai dua jenis helm ya helm modular yang bisa dagunya terbuka dengan helm dua sport ini ya teman-teman ya nah ini harganya di balik papan sekitar 500 ribu kalau di Jawa mungkin 400 ribu ya saya juga mau cari helm sejenis seperti ini yang JPX ini dia punya ini ada tombol kalau kita naikkan itu kaca hitamnya keluar ya dia bisa hitam nah itu oke kita angkat dulu jadi dia ada kaca hitamnya teman-teman ya kaca hitamnya kaca hitam ini kalau kita turunkan lagi dia ternaik ini pandangan luas ya teman-teman ya buat motoclockan juga enak teman-teman dan ini ringan teman-teman tidak berat tidak berat tidak berat ini sangat bagus helmnya teman-teman saya suka pakai touring atau motoclockan cuma dia nya agak panjang memang dagunya ini jadi agak ke bawah hasil hasil apa namanya hasil pontek kalau kita pakai untuk motoclockan jadi gambar agak ke bawah tapi bagus jadi motor juga tersut dengan baik teman-teman ya ini apa lagi ini dalamnya ini ukuran XL teman-teman ya ini dalamnya ini busa ya busanya ini bisa dilepas semua teman-teman bisa kita lepas semua jadi bisa kita lepas semua ini pelindung pipi biasa saya lepas saya lepas saya gampang aja lepasnya itu ya karena saya lagi memegang kamera satu ini agak susah meraktekannya ya teman-teman ya ini pokoknya bagus banget saya suka jadi helm ini termasuk jenis ini helm murah ya teman-teman ya kalau misalnya ya harga 500 memang mahal teman-teman tapi untuk ukuran helm-helm dia masih agak hitungan murah ya teman-teman helm-helm sejenis dua sport yang lain itu harganya mungkin agak mahal ya jadi tadi saya coba sorting di luar terlalu ribut teman-teman jadi kita sorting disini aja ini ada ini tempat ventilasi ya teman-teman saya ubah jadi mountingnya gopro itu ada seperti ganjalan buka tutup tinggal dicabut aja baru dipasangi mounting gopro ini ada bautnya ada bautnya gopro ya apa mounting ada baut mounting nanti kita bahas itu lebih luas lagi ya teman-teman ya bagaimana cara memasang mounting di helm MDS Pro series ini ini sangat bagus teman-teman ya sangat saya sangat suka akhirnya jadi ini ibaratnya semi super moto atau motor cross juga teman-teman ya ini kacanya bisa dilepas ini kacanya bisa dilepas dikasih baut baru kita kasih kacamata teman-teman jadi kalau anu modelnya begini nah seperti ini modelnya oke kita kasih naik dulu baru baru gitu kaca kaca hitamnya ini bagus untuk anti silau kita ini tombolnya ada tombol tombol hitam ini dinaik turunkan aja teman-teman ya kalau anu berarti diturunkan kalau mau dinaikin lagi oke ini ada ventilasinya ada ventilasinya ya ini ada bautnya juga ini untuk GoPro bisa juga kelihatannya ini teman-teman ya biasa kalau orang-orang yang motor cross itu ditaruhnya di atas ini ini dari belakang gue kamar ruangan saya berantakan sekali ini jaket saya oke jadi penampakan atasnya sangat bagus ini dari sisinya kenapa ada leksona juga disini ada minyak hang seharusnya nanti saya bersih bersihkan itu ya oke seperti ini teman-teman di luar masih tinggi di luar ribut tadi pagi itu saya rencana mau touring dekat teman-teman ya jadi aku tekan ke tengah negara aja tapi begitu mau touring mendadak wind seal saya terlepas teman-teman wind seal patio saya ini bagus sekali saya juga kepingin beli jpx warna putih sebenarnya saya rencana itu mencari nds pro series satu yang warna putih teman-teman cuma tidak ada yang warna hitam maksud saya warna putih itu sesuai dengan motor motor patio saya tapi eh tidak ada teman-teman eh tapi ini juga bagus sudah jadi ini matching kalau kita pakai pakai apa namanya pakai supra supra pit bagus moncongnya kalau diletak di depan teman-teman oh yang jadi masalah saya itu ini teman-teman pengaitnya itu pengaitnya ini tidak jaman konvensional dulu ya langsung di slit slit ini harus dilewatin sini ini banyak yang dilewatin nah eh susah juga kalau mengancing ini repot betul sama kalau kita mau minum mau minum sementara kahusan di jalan minum susahnya apalagi terpaksa kita angkat ini jadi makanya kalau saya pakai itu pelindung pipi ini pelindung pipinya ini teman-teman ini dengan ini saya cabut teman-teman ya saya cabut karena sesak napas kita teman-teman cabutnya mudah aja ini ada ada ceklekannya nah sudah nah itu tinggal ditarik begini aja nah cabut sudah nah ini begini pelindung pipinya teman-teman pelindung pipinya ini juga pelindung pipinya itu nah mantap ini pelindung pipinya teman-teman nah ini pelindung pipinya ya ini pelindung pipinya ini memang untuk safety bagus ya sangat bagus untuk safety teman-teman cuma karena saya pipi saya tembang teman-teman saya biasa lepas ini apalagi kalau perjalanan jauh teman-teman kepala saya agak susah masuk kalau pakai pelindung pipi ini teman-teman ya oke oke cukup sekian dari saya bang panti teman-teman jangan lupa subscribe channelnya like and share videonya teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati